udah pakai skin care tapi kenapa ya jerawat saya terus makin banyak dan makin parah apa saya salah cara pemerawatan skin barrier di wajah saya ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya kembali lagi channel YouTube saya Oke jadi di video kali ini saya mau ngebahas tentang 6 kesalahan merawat skin barrier nah mungkin di video saya sebelumnya saya udah pernah ngebahas tentang apa itu skin barrier terus gimana sih fungsi-fungsi dari skin barrier pada wajah kita terus di di video saya juga sebelumnya itu udah nggak pernah ngebahas 5 cara memperbaiki skin barrier nah di video kali ini saya akan ngebahas tentang 6 kesalahan merawat skin barrier jadi kalau wajib tahu kesalahan apa aja sih yang sering banget kalian lakukan yang bisa menyebabkan skin barrier kalian itu mengalami kerusakan Oke jadi langsung aja ya ke pembahasannya cekidok oke jadi di video kali ini saya mau ngebahas lagi 6 kesalahan dalam perawatan skin barrier nah jadi buat kalian para ladies yang udah sering pakai skin care tapi kenapa sih kulit wajahnya itu tidak mengalami perubahan terus bahkan kulit wajahnya itu makin parah permasalahannya dan itu bisa menyebabkan kesalahan dalam perawatan skin barrier nah jadi di video saya kali ini saya akan ngebahas tentang 6 kesalahan dalam merawat skin barrier oke jadi langsung aja pertama itu adalah tidak memakai ataupun mengabaikan produk skin care ya fungsinya untuk menyehatkan skin barrier kalian nah di poin pertama ini juga kalian wajib tahu sangat penting sekali kalian memakai ataupun memilih produk skin care yang fungsinya itu emang untuk menyehatkan skin barrier kalian ya jadi kalau seandainya kalian udah pakai skin care yang mau produk mahal ataupun murah itu kalian wajib pilih ataupun tahu apakah skin care yang kalian pakai itu itu fungsinya itu untuk menyehatkan skin barrier kalian atau tidak karena kalau seandainya eh skin care yang kalian pakai saat ini itu tidak berfungsi untuk menyehatkan skin barrier kalian itu hanya sia-sia saja gitu ya jadi sangat salah fatal sekali itu kalian pakai skin care tersebut karena fungsinya itu tidak menyehatkan skin barrier kalian jadi kalian wajib pilih skin care yang fungsinya untuk menyehatkan skin barrier kalian jadi kalian jangan mengabaikan ataupun tidak memakai skin care yang untuk menyehatkan skin barrier kalian karena kalau skin barrier kalian itu itu sudah rusak itu akan timbul permasalahan di wajah kalian contohnya jerawat komedo flek ataupun kulit kalian mengalami iritasi itu akibat dari skin barrier kalian itu mengalami kerusakan ya jadi kalian wajib pilih mulai dari sekarang pilih skin care yang fungsinya untuk menyehatkan skin barrier kalian kesalahan yang kedua itu adalah tidak menjaga kelembapan dan dehidrasi kulit jadi kalian wajib tahu bahwasannya itu penting sekali untuk menjaga kelembapan dan dehidrasi kulit supaya kulit wajah kalian ataupun skin barrier pada wajah kalian itu tidak mengalami kerusakan ataupun dehidrasi pada skin barrier tersebut ya jadi kalian wajib pilih produk yang ada kandungan dari aloe vera contohnya terus untuk skincare yang fungsinya itu untuk melembabkan dan dehidrasi kulit wajah kalian supaya kulit wajah kalian itu tidak mengalami dehidrasi dan kulit wajah kalian ataupun skin barrier kalian tersebut tidak mengalami dehidrasi ataupun supaya skin barrier kalian itu mengalami kelembapan itu kalian pilih produk yang ada kandungan dari aloe vera contohnya terus niacinamide gitu kan ataupun polyglutamide acid juga bisa melembabkan skin barrier kalian ya jadi kalian jangan sampai salah pilih produk itu bisa menyebabkan skin barrier kalian itu rusak dan kulit wajah kalian ataupun skin barrier kalian itu mengalami dehidrasi jadi kesalahan yang ketiga dalam perawatan skin barrier itu adalah skincare yang rutin itu terlalu banyak dan terlalu rumit nah di poin ketiga ini juga kalian wajib tahu bahwasannya skincare yang terlalu banyak ataupun terlalu rumit kalian pakai itu juga bisa menyebabkan skin barrier kalian itu rusak jadi itu sangat salah banget ya untuk memperbaiki skin barrier kalian ya kalian wajib pakai skincare yang rutin ataupun yang utama-utama aja gitu ya contohnya kayak facial wash, moisturizer, sunscreen ataupun toner karena itu emang paling penting banget 4 produk itu tersebut ya kalau seandainya kalian terlalu banyak, terlalu rumit banget kalian pakai produk-produk skincare tersebut itu bisa menyebabkan skin barrier kalian itu mengalami kerusakan jadi itu sangat salah banget kalau kalian pakai skincare yang terlalu banyak ataupun terlalu rumit jadi kalian pilih skincare yang emang fungsinya itu emang utama banget jangan terlalu banyak pemakaian skincare karena bisa menyebabkan skin barrier kalian itu mengalami kerusakan oke jadi yang keempat itu adalah tidak memperhatikan pH skincare nah di poin keempat ini juga kalian wajib tahu bahwasannya itu sangat penting sekali kalian memperhatikan pH skincare yang kalian pakai tersebut ya karena kalau seandainya pHnya itu tidak pas pada kulit wajah itu akan mengalami kulit wajahnya itu akan mengalami kering terus kulit terasa kencang gitu ya jadi jika seandainya kalian pakai nih facial wash terus abis setelah mencuci wajah kulit kalian itu mengalami kering terus kencang itu wajib kalian pakai langsung cepat-cepat pakai moisturizer supaya kulit wajah kalian itu tidak mengalami apa ya kekurangan dengan dehidrasi jadi kalian wajib setelah pakai facial wash apabila kulit wajah kalian itu mengalami kering ataupun terasa lebih kencang gitu ya itu kalian wajib pakai langsung moisturizer ataupun sunscreen supaya kulit wajah kalian langsung lebih netral gitu ya jadi tidak terlalu basah pHnya jadi kalian wajib cepat-cepat pakai moisturizer supaya kulit wajah kalian kalian juga lebih netral dan lebih lembab lagi tidak kering ataupun kencang ya jadi yang kelima ataupun kesalahan yang dalam merawat skin barrier yang terakhir ini adalah tidak menjaga kesehatan dari dalam nah di poin kelima ini juga kalian wajib tahu bahwasannya untuk memperbaiki skin barrier yang ada di wajah kalian itu juga kalian juga harus memperhatikan kelima ataupun menjaga nutrisi dari dalam ya karena penting sekali bukan bagian luar aja kita perbaikin dari dalam ataupun memberikan nutrisi dari dalam juga itu sangat penting untuk memperbaiki skin barrier kalian contohnya itu kayak ya kalian wajib makan buah-buahan terus minum air putih yang banyak terus kalian pola hidup kalian juga lebih sehat lagi ya tidur juga jangan terlalu sering begadang gitu ya jadi biar supaya ya kulitnya itu lebih sehat lagi dan skin barriernya itu tidak mengalami kerusakan gitu ya jadi lebih sehat lagi jadi kulit wajah kalian juga lebih sehat lagi pastinya ya yups jadi itu dia video saya hari ini tentang 5 kesalahan dalam merawat skin barrier nah jadi buat kalian nih para ladies yang udah sering banget pakai skin care tapi kenapa sih kulit wajahnya itu tidak mengalami perubahan gitu ya jadi ini merupakan kesalahan dalam merawatan skin barrier kalian tersebut ya jadi kalian wajib hindarin kesalahan-kesalahan ini dan memperbaiki sesuatu kesalahan ini agar skin barrier di kulit wajah kalian juga mengalami lebih sehat lagi pastinya ya yups jadi itu dia video saya hari ini semoga bermanfaat tunggu video saya selanjutnya oke terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Dadah